Hai baik kita masuk lagi di dalam pembelajaran mengenai peternya basic peternya di materi kuliah algoritma cuma disini adalah prakteknya pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang tentang string sebenarnya ada tiga string kemudian topos kemudian list tapi kita bahas dulu tentang sering dulu string jadi seringnya pasti sering tuh kumpulan dari karakter ya kan kumpulan dari karakter itu adalah string oke baik ini sudah saya buka ya tentang peternya oke nah sering pertama kita coba mempunyai suatu variable ya kalau saya akan buat variable ini kipas saja saya buat kota ya pada bernamanya kota kemudian kota ini isinya adalah tanah nah ini adalah string ya kumpulan dari karakter bagaimana kita melihat per itemnya gitu ya per itemnya kita bisa lihat di sini ya pin kemudian kota kemudian disini kita kasih nomor urut 0 jadi di dalam karakter di dalam string itu ada nomor urut ya namanya indeks oke biasa kita kita panggil indeks seperti B itu adalah nomor urutnya 0 kemudian angka nomor urutnya 1t itu 2a lagi itu 3 kemudian m itu 4 jadi kita ada lima karakter dimulai dari tol jadi disini ada berapa ada 0123 4 gitu ini dia nah kalau kita coba klik run ya nah munculnya adalah B karena 0 itu adalah apa adalah B nah terus coba kalau kita panggil lagi ya kita panggil lagi kemudian ini satu yang munculnya adalah B sama A kita tes lagi di sini kita panggil yang nomor 2 nya indeks nomor 2 itu adalah T kemudian kita tes lagi yang nomor 3 itu adalah A kemudian yang terakhir M itu adalah indeks nomor 4 yaitu M nah seperti itu deh jadi ini panggilan kalau satu indeks indeks per indeks itu bisa kita mewakili berdasarkan nomor urut indeksnya nah kemudian kalau kita mau mengambil memang ambil beberapa karakter ini berakter contoh seperti ini jadi eh semuanya sering ini sering ini digunakan kalau seperti kita membuat suatu produk-produk tertentu ya biasa kumpulan dari beberapa beberapa digit yang mewakili yang merepresentasikan tentang berbagai tempatnya contohnya kalau NPM 2 digit pertama itu adalah tahun tiga digitnya berikutnya adalah kelas dan program studi dan seterusnya ataupun kalau di perusahaan itu ada nomor faktor nah nomor faktor itu kumpulan dari beberapa digit ya nomor urut digitnya nomor urut transaksi atau putanggalnya dan seterusnya nah oke eh contoh ini adalah kota kemudian kota saya coba ambil kalau ini saya kasih tanda kutip 1 eh sorry titik 21 ya nah nanda akan muncul di sini di sini urupi Oke urupi ya nah kalau di sini saya tulis sini dua ini adalah munculnya adalah B sama A kenapa bisa begitu ya jadi eh teorinya seperti ini jadi yang pertama Oke yang pertama itu adalah digit digit bermulai ya digit bermulai atau karakter mulai ya pucar mulai kemudian tanda titik 2 yang berikutnya itu adalah eh batas akhir ya karakter eh batas batas akhir ya jadi dia bisa dibilang sih ini berhenti berhenti sebelumnya ya dalam hati ini adalah sebelumnya sebelumnya yang termasuk itu sebelumnya sepertinya kan 0122 itu apa itu adalah TN tapi munculnya B sama A jadi sebelum nomor 2 itu itu adalah 0 sama 1 sebelum nomor 3 ya tiga itu sama A jadi sebelumnya itu adalah BAT jadi keluarnya adalah BAT jadi sebelum nomor 4 ya 4 itu yang terakhir ya kan M eh eh ya sebelumnya berarti di lataran di lataran di batas akhirnya di batas akhirnya ya oke terus nah eh kalau ini adalah ini mulai awalnya ya oke ini mulai awalnya jadi kalau kita ambil ini 1 sampai empat berarti satu itu sama satu itu adalah A A sampai sebelum M berarti A A T A ya hatta deh satu lampu kita ambil tengahnya aja tiga digit tengah gitu ya atau kalau mau ambil kalau kita mau ambil ini paling terakhir terakhir berarti sebelum lima kemudian ambil tiga digit terakhir ya tiga digit terakhir berarti umpamanya kita tam ya ambil tam 012 T dimulai nomor 2 ya kita tes nah di atam 2-5 gitu ya Nah jadi ada dua ya dua apa namanya dua digit titik dua kemudian angka lagi gitu Nah kalau kita mau ambil seperti ini nah ini dari yang depannya kita kosongin juga bisa ya contoh depannya itu berarti dimulai dari B ya kan kita kosongkan kemudian kita ambil sampai B A 012 sepuluh dua nah kalau kita run memunculnya B aja jadi depan langsung dimulai dari sampai terakhir gitu ya gitu ya Nah kalau sama-sama terakhir ya kosong semuanya eh eh sama-sama terakhir batal bisa juga gitu atau 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 seperti ini eh dari apa ya dari dua sampai terakhir ya dua sampai terakhir T2 itu sama T2 sampai terakhir tahun dua sampai terakhir dua itu T ya nomor urut T nomor urut indeks dari T22 sampai terakhir berarti tahun Oke jadi seperti itu ya jadi pengambilan digitnya itu bisa menggunakan satu persatu atau bisa juga ada mulai awal sampai akhirnya seberapa gitu ya Nah bisa juga kita seperti ini eh ini saya masukin ya ambil kota batal kita ambil semuanya kemudian tapi ini kita kasih yang kedua lagi double sama dengan item nah maksudnya apa double sama dengan ini double sama dengan itu adalah kita bergantian B ambil kemudian enggak ambil lagi T kemudian enggak lagi ambil lagi M nah jadi eh apa namanya eh bergantian oke nah tadi ada beberapa cara kita mengambil karakter di dalam suatu string yang mau kita pilih yang mana gitu ya Hai baik seperti itu dia nah ini kalau minus eh kalau minus bisa juga minus itu mempunyai ini buahnya kita ganti minus satu kalau kita ganti minus satu itu jadinya itu membalikkan kata jadi batam dibalik menjadi matap jadi matap oke kalau dibalik ya minus satu itu membalikkan oke karena satu minus satu dari belakang ya kan ambil data dari belakang minus dua berarti dari belakang kemudian selesai silang 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 oke baik nah eh cara pengambilan data itu bisa kita menggunakan biasanya menggunakan for ya proses perulangan menggunakan for itu dimateri tentang looping ya ya dimateri sebelumnya saya tetang looping contohnya eh oke seperti ini ya jadi ini ada kota batam kesen saya tulis lagi sebenarnya enggak perlu ditulis lagi bisa juga bisa tulis disini kota batam nah kemudian saya akan mengambil mengambil nilai keseluruhan dengan urutan jadi kita menggunakan for for e in range dalam kurung 0,0 koma yang terakhir berapa di kota batam ya terakhirnya berapa berapa kali gitu deh nah eh sini ada 56 berarti ya ada lima kemudian berhenti sebelumnya kan 6 ya nah oke terus habis itu kita titik 2 kemudian kita coba tes juga ya print kemudian kita ambil namanya kota ya kan kota kurung siku nilai dari proses hiper perulangannya nah kalau ini kita run munculnya seperti ini deh batam oke gitu deh nah oh index of range keluar dari batasnya batasnya ini harisnya cukup cukup sampai lima eh indeksnya dimulai dari 0 masalahnya ya 01234 deh berarti 0 itu dari B nah kemudian dari yang ini dari kalau kita mau sejajar itu berarti kita pakai ini ya pakai koma kemudian kita kasih N kalau kutip nah jadinya sejajar ya jadi kita tambahin dengan N nah kemudian eh for perulangan ini adalah for yang nilainya tetap sebanyak 01234 nah kalau kita datanya mengikuti ya mengikuti contohnya kota ternyata ternyata kita ada perubahan lagi kota satu umumnya kalau satu ini adalah umpamanya Pak Lembang ya oke nah ini kita harus ngitung lagi ya kan di range-nya kalau kita hitung ini kota satu kan nanti nggak cukup ya oke nggak cukup sepertinya jadinya Pak Lem aja ya kan kan 5 digitnya ya diambil 01234 nah kalau kita mau kita mau keseluruhan kita menggunakan pakai land ya pakai land-nya itu kepanjangan dari length-length siapa kota-kota-kota dari kota-kota-kota-kota semuanya lens jadi apa itu lens ini saya kasih kota-kota-kota kepanjangan dari length-nya lens jadi panjangnya berapa sih gitu ya jadi dia nggak perlu kita ngitung lagi untuk proses perulangan gitu oke nah kemudian berbicara tentang string itu dia cukup erat hubungannya ya karena dia kumpulan dari karakter nah karakter itu dia mempunyai masing-masing karakter itu mempunyai kode asci ya kode asci nah jadi eh gimana caranya kita mengetahui kode asci kode asci ya seperti ini ya kode asci dari kode asci dari karakter 65 oke karakter 65 itu kode asci dari A jadi semakin masing-masing eh apa masing-masing karakter itu mempunyai kode asci yang akan dibaca oleh komputer nah nih 66 itu berarti B dan seterusnya dia 6566 seterusnya nah kalau kita ingin ketahui kalau A kecil itu berapa sih gitu ya oke kalau kita ingin tahu A kecil kita bisa pakai ini print kemudian pakai ORD dalam kurung kalau A kecil itu berapa nah kalau oke kalau kita lihat A kecil itu 97 kita bisa bisa tes seperti ini berapa dari 97 itu siapa ini nah kalau kita balik ya 97 itu A jadi A besar A upper case sama A lower case itu nilainya lebih besar atau lebih besar A kecil ya A kecil itu 65 kalau kita cek lagi di sini nah ini kalau P kecil ya kecil berarti 998 dan ikut seterusnya nah itu namanya kode asci terus Bagaimana kalau kita meng-compare membandingkan besar mana itu kita bisa menggunakan promos compare contoh umpamanya suatu variabel A itu adalah variabelnya adalah tanda kutip dari dolar ya kemudian B itu adalah dari 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 crash gitu deh jadi lebih besar mana antara dollar sama normal crashnya nah kita bisa pakai bus ini jika A lebih kecil dari B print siap ring print apa ya print apa ya print dollar itu lebih kecil dari press else ya else nah sini harus harus masuknya ya jika tidak ini saya copy paste aja ya nah jika tidak ini kita balikkan oke nah oh ternyata keluar kopi besar dari crash oke kenapa bisa begitu dia nah kita bisa cek ya pakai apa oh pakai ORD ya print dalam kurung oh rd dari dollar oke oke ORD dari dollar itu sekian oh ya terus kemudian kita kasih koma kemudian tanda kutip lebih besar masalah ini lebih kecil ya lebih kecil koma ORD dalam kurung tanda crash nah Okay saya mahu pas dengan di sini hirr kita bagi keleng 36 lebih besar dari 35 oh selisih satu ya ya dollar ternyata kode aslinya itu 36 kalau tanda pagar itu 35 jadi seperti itu ya ini contoh bentuk dari string nah bagaimana cara kita menggabungkan string ya kita masuk ke materi tentang editing string menggabungkan string menggabungkan string itu mudah ya mudah dan string digunakan dalam pemobraman juga sih tentang editing string atau pencarian string oke jadi seperti ini umumnya ada sebuah sebuah name viral name namanya adalah image kemudian kalau ingin menggabungkan ya menggabungkan string itu misalnya kita menggunakan fname sama dengan fname plus jpg oke kita coba klik print kemudian kemudian kita tulis panggil file name file name oke nah ini kalau kita run ini mix cpg kita kasih titik disini jadi ini file cpg ya imax cpg nah ini gabung gabung ya gabung ya tinggal tambah plus aja kalau gabung ya itu mudah aja sih nah kemudian kadang kita file name ini bisa digunakan dalam proses pencarian proses pencari file atau menentukan suatu file dia jenis file apa gitu dia nah kita bisa seperti ini dia jadi ini ada fnm nya sudah diketahui ya kan nah kemudian tinggal kita coba tuliskan perintah disini atau kita gabungkan nah kita gabungkan jika ini ketemu sebuah data jika fnm kemudian panjangnya dari line dari fnm sendiri gitu ya kemudian kita kurangi kurangi apa ya kurangi cpg sama titik 4 gitu ya dikurangi 4 sampai batas terakhir dari fnm sampai fnm batas terakhir kemudian itu nilainya sama dengan titik cpg fdcpg maka kita bisa menemukan ini pakai sama dengan fd2 nah kita tulis bahwa diketahui file ini adalah ini jenis file gambar oke cepat kita tes ya jadi fnm ini gambar atau enggak ini jenis file gambar muncul perintah dengan dengan kode perintah proses pencarian seperti ini nah bagaimana kalau ini kita ganti bukan cpg tapi pembamanya tekan di drop ya nah nanti dia enggak muncul perintah ini jenis file gambar gitu dia jadi image titik docs kalau kita kasih perintah else kemudian kita tekan disini ini bukan jenis file gambar ya oke kita klik run ini bukan jenis file gambar image titik docs jadi untuk menentukan jenis file gambar atau enggak bisa diketahui juga dari digit terakhirnya contohnya ditej gitu dia kalau mau tambah lagi nanti bisa lagi ya di bawah nya oke tapi kurang lebih perintah codingnya seperti itu sih nah oke kemudian kita next tentang beberapa perintah perintah string yang ada di python oke perintah string oke contohnya contohnya seperti ini deh oke ada banyak perintah ya di dalam perintah string ya oke baik pertama kita kita buat suatu variable ini variable saya variable kata lain ini kata kemudian kita membuat kata buat kata apa ya hai apa kabar gitu ya hai apa kabar nah oke nah kita terus kita pertama coba kita masukkan perintah seperti ini print kemudian itu ada kata kemudian yang pertama tentang capitalize ya capitalize oke kurung kurung tutup nah kita klik hey apa kabar nah dia akan membentuk suatu kata suatu kalimat gimana huruf pertamanya besar huruf berikutnya enggak kita lihat disini apa A nya besar K nya besar nah untuk perintah capitalize itu huruf depannya yang besar dia akan memperbaiki teknik penulisan suatu kalimat atau kalau kita aca-cahan disini ini ada huruf B kemudian huruf A besar nah ini kalau kita klik run nah ini dia akan rapi dari hal yang besar yang lain kecil semua gitu dia nah sekarang ada perintah tentang count yaitu count itu ini ya menghitung oke dia akan menghitung count menghitung siapa contoh empamanya menghitung ada berapa huruf A yang ada di dalam oke ada berapa huruf A yang ada di dalam kata itu gitu nah kita bisa pakai menggunakan count nah ada berapa A ternyata ada 3 1 2 3 ini A besar gak masuk ya A besar ini juga gak masuk ya oke gak masuk ya karena kan lain ya kan A kecil sama A besar gitu nah oke kemudian ada lagi pertanyaan seperti ini deh suatu perintah di string di python yang cukup menarik yaitu tentang ends width ends width contoh ini huruf terakhirnya apa tanda tanya kalau kita klik jawabannya true terakhirnya tanda tanya kalau saya tulis A jawabannya adalah false jadi ends width itu adalah pertanyaan karakter terakhir itu betul atau enggak ini sering dipakai atau enggak tapi ada kode berita seperti ini ends speed jadi kalau tanda tanya kata terakhir betul jawabannya true kalau salah oke selain itu ada lagi yang sering digunakan adalah find menemukan oke contoh mau menemukan apa saya akan menemukan ini k menemukan k jadi kalau dalam ini kalimat cuma sedikit tapi kalau dalam suatu paragraf atau apa bentuk satu kata tertentu nah mungkin agak bermanfaat sekali sih cuma ini kita lihat dari dari segi penggunaannya dulu nah oke disini error ternyata kurang kurang tutup kita klik rantai nah K itu nomor berapa sih 0 1 2 3 4 5 6 7 8 indeks nomor 8 kita ketahui indeksnya dimulai dari 0 nah ketemu dia OK itu di indeks nomor 8 nomor urut nomor 8 jadi itu kita menggunakan fine oke nah selain dari fine ada lagi ya ini indeks oke indeks dari huruf A T indeks dari huruf A indeks dari huruf A apa indeks dari huruf A 0 1 2 3 4 4 kalau dia mencari ini adalah nomor untuk indeks nomor urutnya A kita bisa mencari pakai indeks oke kayak gitu ya indeks indeks itu nomor urutnya nah kemudian kita bisa juga menanyakan perintah yaitu is digit jadi kalau kita pakai perintah is digit is digit kalau kita klik apakah ini angka false bagiannya angka false tapi kalau kita kata ini sama dengan sekian 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 oke kemudian ini kita ganti dengan kata satu ini satu juga kita klik run nah jadinya dia error is digit kata satu integer objek has not attribute is digit oh bukan attribute is digit oke kalau disini kita kasih ini kita masih tutup nah oke jadi kita buatkan string ya pertanyaannya tidak di dalam string tapi dia bentuknya angka atau enggak jadi kita kasih digit apakah dia angka tapi di dalam string gitu ya oke dia pakai is digit oke seperti itu nah kemudian ada lagi pertanyaan apakah ini huruf kecil gitu ya oke atau apakah dia hurufnya huruf kecil jadi k is lower oke dia pakai is lower is lower kurang buah kurang tutup kurang tutup lagi apakah dia huruf kecil enggak dia campurannya ya jadi campuran false gitu nah ya ada lagi ya yaitu is upper selamat dari is lower itu adalah is upper bisa maksudkan disini apakah dia is upper di kurang kurang tutup klik klik kurang sebabnya bobol juga ya karena gabungan ya oke terus next lagi nah ada ada jika tentang pertanyaan apakah itu kosong atau space kosong atau space satu 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 kata 2 ternyata isinya cuma kosong nah seperti ini kita bisa kasih pertanyaan suatu perintah perintah seperti ini kata 2 2 titik is space kurang buka kurang tutup nah apakah dia is space jawabannya adalah oh kata satu bukan false ini kita akan di kata dua kata dua nah kata dua jawabannya adalah true karena dia memang tidak ada isinya datanya gitu dia cuma space saja kosong oke nah seperti itu dia ini contoh ada beberapa yang kita pelajari kode perintahnya ini ya untuk pemakaian itu bisa macam-macam nanti bisa kita gabung dengan if kita gabung dengan proses looping gitu dia nah kemudian bagaimana kalau kita merubah merubah ya merubah merubah ini kata ini kalau tadi merubah capitalize kalau kita merubah huruf besar semua gimana caranya kita cukup tuliskan sini upper upper berobak tutup tutup lagi kita lihat sini upper nanti hurufnya besar semua kebalikannya adalah lower kebalikannya adalah lower jadi pakai kata is kalau is kan di berarti dia pertanyaan kalau ini langsung memberi perintah membesarkan atau mengecilkan hey apa kabar gitu deh nah sekarang yaitu bagaimana kalau kita mengganti ya mengganti string beberapa beberapa digit karakter yang di dalamnya nah biasa yang diganti itu bisa menggunakan pinta replace replace seperti ini replace nah replace kalau buka pertanyaannya apa yang mau diganti atau hey apa kabar diganti dengan hey apa apa kabar mau diganti apa ya hai apa kabar apa yang diganti ya hey ini aja apa diganti dengan ada ya oke jadi ini ada tulisan apa oke mau kita replace ya kita replace dengan ada hey ada kabar nah gitu dia kita tutup satu lagi nanti error karena ada buka ada tutup nah kita klik run kita cek gini ya hey ada kabar nah kata apa itu diganti replace menjadi dengan kata ada oke nah seperti itu nah oke print apa lagi ya yang biasa berhubungan dan string ada lagi yaitu split split itu memisahkan ya memisahkan saya misahkan dengan space ya artinya memisahkan kita klik run space nah kita lihat nah dia akan menjadi menjadi beberapa tipe data eh bukan tipe data dia menjadi beberapa nilai beberapa nilai value dalam variable jadi hai apa kabar kemudian bisa pecah lebih space itu menjadi tiga kata tiga kata nilai dalam satu variable nah kemudian ada lagi split lines split lines split lines ini ada split kemudian ada lines nah split lines kita lihat split lines itu adalah split line itu sebenarnya menjadikan satu per baris per baris ya cuma satu jadi dia enggak nampak split lines oke baik nah itu bentuk perintah-perintah yang ada di di ini ya di dalam pattern yang berhubungan dengan string nah kadang kita di dalam pattern itu juga menediakan di dalam string itu bisa kita eksekusi kalau di dalamnya ada kode perintah ya contohnya gini perintah ini adalah ini contoh di sini ada tulisan program oke nah dia harus diantara tiga kali ya harus diantara tiga kutipan tiga kali oke ada ada kutipan tiga kali hmm hmm pokoknya ini ya kita ada sebuah list variable list isinya ada 12 4 dan seterusnya nah terus habis itu ada kita for i in list titik 2 kemudian kita klik print yang di print adalah i koma i kali 2 oke nah terus ini sudah di tengahnya kemudian kita eksekusi dengan perintah exec exec program perintah ini akan dijalankan meskipun dia adalah string kalau dia diketahui dalam sebuah program itu kalau bisa diksekusi maka dia akan diksekusi kalau ada error maka dia akan error nah exec program sebentar tab not iterable object is not terrible kalau ini lead is nah jadi kalau dia memang program error dia akan menuliskan di program nya itu ada yang error oke nah ini perintah nya kok bisa muncul kayak kini gitu dia nah muncul nya kenapa dia membaca kode berita yang ada di sini dia di ekskusi dia nah dia sebenarnya string merah semua tapi bisa di ekskusi oke baik jadi ini adalah materi tentang beberapa yang berubah dengan string berikutnya nanti akan kita bahas tentang tuple oke tentang tuple yang terima Terima kasih.